bismillahirrahmanirrahim Get ready to the countdown Tahniah Syarat langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Syarat langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam Saya Ustazah Azlina Wati Adnan Dari Akademi Youtuber Bersiaran dari channel Ustazah Nurul Haizah Official Atau lebih dikenali sebagai Ustazah Nurul Haizah Sebelum kita memulakan kelas kita pada malam ini Elok kiranya kita memulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Umul kitab Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi Youtuber Yang juga merupakan kerjasama di antara e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Kali ini membawakan tajuk menuju Baitullah Sebelum kita teruskan kelas kita Ingin saya ingatkan semua pelajar dan penonton Yang ingin menghantar komen Sila menggunakan bahasa yang sopan Dan gambar profil yang bersesuaian Untuk tontonan umum Maaf ya Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan Oleh Ustazah Nurul Haizah Comel kita InsyaAllah Moga kelas kita pada malam ini Dapat dimanfaatkan sepenuhnya Oleh para pelajar Ambil peluang ini Ikuti setiap kelas online percuma Panitia Pendidikan Agama Islam Yang akan bersiaran Setiap minggu pada hari Ahad Baiklah Saya perkenalkan guru-guru yang ada bersama kita Pada malam ini Iaitu yang paling atas sekali Ustazah presenter kita Ustazah Nurul Haizah binti Zakaria Dari SK Sungai Kertas Kemudian Ustazah yang kedua Iaitu Ustazah Anisah binti Ahmad Dari Sekolah Kemangsaan Tanah Merah Pendang Kedah Terlaku host kita pada malam ini Kemudian Ustazah Nur Syedah binti Muhammad Said Dari Sekolah Kemangsaan Kampung Melayu Keluang Johor Selaku pemerhati kita pada malam ini Dan Kemudian Ustazah dan Cikgu Nur Cikgu Hasnita binti Andy Mario Dari SMK Baganjaya Butterworth Pulau Finang Dan saya Ustazah Azli Nawati Adnan Atau dikenali dengan Azli SKS 3 Selaku moderator pada malam ini Dari Sekolah Kemangsaan Senawang 3 Baiklah Saya ingatkan juga Link Sekolah Kemangsaan akan diberikan di hujung kelas pada malam ini Sila ambil perhatian Link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live Baiklah Tanpa melengahkan masa Mari kita ikuti Kelas Pendidikan Agama Islam pada malam ini Yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Haizah Comel kita Dari SK Sungai Kertas Dipersilahkan Ustazah Ok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar semua Harap semua Sihat Walafiat Ok anak-anak semua Boleh tulis di ruangan komen Nama Sekolah Dan Di mana kamu berada Ok Ustazah Bernama Ustazah Nurul Haizah Bati Zakaria Daripada SK Sungai Kertas Ok Ustazah berasal daripada Pasir Mas, Kelantan Ok Untuk pengetahuan awak semua Malam ini malam last Ustazah Akan pizan Untuk tahun ini Ok Kalau ada jodoh Kita akan berjumpa lagi Tetapi Malam ini Ustazah akan buat Seperth di hujung Haa Siapa yang nak Haa Yang nak Hadiah itu Boleh Stay Sampailah Akhir Ok Kita tunggu Ok Seterusnya Hari ini kita akan belajar Menuju Baikullah Tetapi Dalam raketnya Kita akan belajar Haa Kata-kata Huruf Serapan Bahasa Arab Ok Jom kita tengok Slide Ustazah Yang Ustazah Haa Dah buat Ok 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 Macam biasa Ustazah akan memperkenalkan Tiga Haa Ni QR Code Yang mana Haa QR Code yang pertama ini Channel Ustazah Yang kedua QR Code Untuk Playlist Pendidikan Islam Tahap Satu Dan Yang kedua Yang ketiga ni Playlist Pendidikan Islam Tahap Dua Ok Macam biasa Kamu boleh Layari Haa Ni dekat Kamu boleh tengok Video-video Yang kawan-kawan Ustazah hasilkan Termasuklah Ustazah Sendiri Di dalam Playlist itu Banyaklah Haa Nota-nota Ataupun Ini Video Yang berkaitan Dengan Pendidikan Islam Ok Ok Jangan lupa Kamu Like Share Dan Subscribe Channel-channel Kawan-kawan Ustazah Ok Seterusnya Selamat Datang Ke Kelas Ustazah Nurul Haizah Binti Zakaria Daripada SK Sungai Kertas Ok Ok Ustazah Berada Daripada Akademi Youtuber Yang mana Akademi Youtuber Memberikan Ustazah Peluang Untuk Menyampaikan Ilmu Kepada Anak-anak Sekalian Ok Akademi Youtuber Dengan Dengan Kerjasama E-didik Malaysia Dan Kelab Guru Malaysia Mesti Korang Tahu kan Banyak Kelas dah Sebelum ini Yang kita Dapat Ilmu Pengetahuan Secara Percuma Kamu tak Perlu Bayar Apa-apa Just stay Dan Fokus Apa yang Disampaikan Ok Seterusnya Ini logo Channel Ustazah Nurul Haizah Channel Ok Ok Macam Tadi Ustazah Dah Dah Cakapkan Ini Perkongsian Video PDPC Pendidikan Islam Sekolah Rendah Ok Ini Ustazah Dan Ustazah Raslina Untuk Minggu Depan Kami Tak Akan Bersiaran Sebab Bari Leluan Kepada Ustazah Ustazah Haa Ustaz Belum Belum Cuba Lagi Ustaz Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Belum Cuba Lagi Untuk Bersiaran Haa Minggu Depan Kamu Akan Jumpa Tiga Kumpulan Ustazah Sahaja Ok 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 Ini Ini pula Gabungan Guru Bahasa Arab Yang Di Diongkutain Ni yang terbarulah Termasuk Bes Yang ke Campur lah Bes Satu Bes Dua Bes Tiga Bes Empat Campur Ok Diketuai oleh Mu'alim Hazar Haa Mu'alim Hazar kan Biasalah Yang pandai Menyanyi Ni Ok Playlistnya Playlist Bahasa Arab Arab Tahap Satu Dan Arab Tahap Dua Kamu Boleh Boleh Taip Boleh Search Kat Sini Nanti Kamu Akan Jumpa Video Video Yang Kami Hasilkan Ok Seterusnya Ok Hari ni Kamu Sama ada Kamu Tengok Dekat TV Ataupun Di Telefon Ataupun Mana lagi Di Di Laptop Kamu Boleh Boleh Mengikuti Pelajaran Ustazah Hari ni Walau Apa pun Yang kamu Guna Tetapi Sila Pastikan Kamu Login Email EDD Sebab Nanti Sijil Menggunakan Email EDD Selain Pada EDD Tak Boleh Ok 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 Hari ni Kita akan Belajar Pendidikan Islam Tahun Empat Unit Empat Tajuknya Menuju Baitul Ok Kalau Sebut Baitullah Ni Apa Yang Kamu Faham Tentang Baitullah Haa Boleh Tulis Di Ruhi Komen Ok Anak-anak Mesti Semua Tahu Baitullah Itu Apa Ada Yang Sudah Menulis Rasa-rasanya Semua Ada Adik Akid Arik Bin Faizal Dia kata Mekah Mekah Mesah Alhamdulillah Semua Tahulah Baik Hebat Adik Kita Malam Ni Ok Seterusnya Kita akan Perselad Yang Seterusnya Ok Fokus PDPC Ustazah Malam Ini Kita Nak Nak Apa Yang Pertama Mengenal Perkataan Pinjaman Bahasa Arab Dengan Betul Kita Kenal Apa Perkataan Yang Kedua Kita Baca Membaca Perkataan Pinjaman Bahasa Arab Dengan Betul Dan Yang Ketiga Menulis Kenal Baca Dan Tulis Tulis Ni Di Buku Kalau Ada Buku Boleh Catat Baca Ni Kita Kita Baca Kita Sebut Kita Kita Apa Ni Kita Pelajarlah Belajar Ok Menulis Perkataan Pinjaman Bahasa Arab Dengan Betul Ok Fokus Fokus Ada Tiga Saja Kenal Baca Tulis Ok Yang Pertama Ok Perkataan Yang Pertama Masjidil Haram Masjidil Haram Ok Masjidil Haram Ni Dekat Mana Kalau Kalau Anak-anak Tahu Masjidil Haram Ni Di Mana Di Mana tu Masjidil Haram Boleh tulis Di ruangan Comment Di live chat Kita Ok Ok Mohamed Amir Haikal Kata Mekah Mekah Ok Kalau Alhamdulillah Solat 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 Depan Kaabah Solat Depan Kaabah Ok Alhamdulillah Adik juga Yang kata Umrah Dan Haji Usazah Adik Mizrah Dan Haji Ni gambar Unta Sedang bergerak Usazah Tak jumpa Yang betul-betul Ni je Yang ada Ok Seterusnya Kita tengok Perkataan dia Dalam Bahasa Melayu Haa Masjidil Haram Haa Tengok lah Perkataannya Betul-betul Nanti Dekat hujung Kita Haa Sila Tulis Boleh sebut Haa Ini Mengenalnya Masjidil Haram Kita Sebut Sebut Dekat rumah lah Tapi Sarah tak dengar lah Kamu sebut Nanti Tapi Kamu akan boleh sebut Haa Bila kamu nak naik Konti Haa Betul Haa Ok Masjidil Haram Ok Tengok betul-betul lah Catat betul-betul Perkataan ni Kalau kamu pandai lukis Boleh tulis lukis Kalau tak pandai Tulis Perkataan Haa Perkataan Jawi Dan Perkataan Numi Asalnya Ok Kita nak tuliskan Contoh Ustazah nak tulis Ok Ustazah nak tulis Ok Perkataan Masjidil Boleh tak ni Nim Sin Comel Tulisan Ustazah Haa Aduh Kalau boleh Dengan pen ni Lagi syok ni Haa Ok Terimaaf lah Bila tulis Dengan benda ni kan Haa Ya Bukan senang nak tulis Haa Masjidil Haram Ok Boleh Kamu boleh tulis Dekat Dekat kertas Kamu sendirilah Macam mana nak Tulis Saratukas Haa Laser pula Ok Seterusnya Perkataan Yang kedua Haa Kita tengok Perkataan Yang kedua Ok Sama juga Ni Haa Masjidin Nabawi Di mana Masjidin Nabawi ni Haa Di mana tu Masjid Nabawi kita Di mana Mana Masjid Nabawi kita Adakah di Syria Adakah di Malaysia Adakah di Mana-mana Boleh tulis Dekat Lepasat Boleh tulis dekat Comment Palestine Palestine Kata Ustazah Iman Iman ni Beritahu Palestine Haa Aisyah Safiyah Kata Madi Palestine Masjidin Nabawi Masjid Nabi 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 Muhammad Muhammad Haa Siapa tahu Ok Ini gambar dia Ok Masjidin Nabawi Alif Berdisha kata Madinah Zaza Madinah Ada lagi tak Azan Zafirah Madinah Alisha Madinah Syarafana Madinah Haa Data-data Madinah Alhamdulillah Madinah Alhamdulillah Masjidin Di Palestine tu Masjidil Aqsa Aqsa Haa Aqsa tu Qiblat Pertama kita kan Tetapi Bila Allah Allah dah Beritahkan Berpindah ke Masjidil Haram Jadinya Sekarang ni Qiblat Semayang kita Di Masjidil Haram Kaabah Okey Kita tengok Perkataan dia Dalam Bahasa Melayu Melayu Milah Masjidin Nabawi Masjid Nabawi Kalau kita tulis Bahasa Arab tu Al-Masjidun Nabawi Haa Dia tambah Alhamdulillah Dalam bahasa Arab Sebab dia Berambil Ambil daripada Bahasa Arab Perkataan dia Dia tak ubah lah Haa Ni patut ada Alif lah Apa semua Okey Masjid 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 Nabawi Okey Seterusnya Yang ketiga Tengok eh Okey Yang ketiga Okey Kita tengok Yang ketiga Tarbus Tarbus ni Siapa tahu Tarbus tu apa Haa Tarbus tu Ya Allah Ya Allah Okey Haa Dia start Dengan T lah Huruf T Huruf Tarbus Haa Untuk Kepada Siapa Tarbus Ada Tak yang jawab Apa dia Tarbus ni Tarbus Adik Alia Alisha Kata Tarbus Adik Azan Nur Zafirah Kata Macam Songkok Adik Nurain Hidayah Kata Topi tinggi Atau panjang Haa Dah nampak dah tu Gambaran dia Sikit-sikit kan Haa Haa Yang ni Lelaki Dia kata Lelaki lah Betul lah Haa Kita letak Tapi ni dia tak boleh Nak letak lah Letak atas ni Haa Atas Atas kepala Haa Atas kepala Dia lebih kurang Seperti yang Songkok lah Cumanya Haa Orang-orang Yang pakai ni kan Kalau Dekat kita ni Kita pakai Songkok Pakai Kopiah Dekat Haa Negara kita ni Haa Betul Tapi ni Haa Dia macam Haa Kisah Piramli kan Yang pakai Haa Siapa tu Yang pakai tu Haa Alam Tak ingat Ustazah Nama apa dah Ustazah pun terluka Ya saya pun dah lupa dah Nama dia Ingat tu Buka tu Haa kan dia Yang Bapa 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 metua tu Dia suka tipu tu Yang kena Kan Nama apa dah Ya Allah Kalau kamu ingat Kamu boleh tulis Dekat Comment Haa Tabus Ok Dalam bahasa Melayu dia Eja macam ni Tabus T Huruf T Ustazah Ada yang Tanya ni Adik Sarina Motaji Dia tanya Gambus ke Haa Gambus 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 ke Eh tak Tak sama Tabus ni Kita pakai Atas sokok Kalau gambus tu Apa eh Saya pun tak pasti Gambus Pernah dengar Tapi tak ingat Macam Pernah dengar Tapi Apa ni Ustazah lupa Tak ingat Salah muzik Salah muzik Salah muzik Oh Alam muzik Gambus Percussion lah ni Gambus Ok Kita catat Kita tulis Kamu boleh tulis Dekat Buku lah Kan Haa Yang atas ni Dengan Yang bawah ni Ini Tulisan Jawi Dan ini Tulisan Ruminya Ok Seterusnya Haa Ni gambar apa ni Haa Dia mula Dengan Comment Aisyah Kata kerusi Ok Lagi Lagi ada tak Haa Adik Aisyah Jamani Kata kerusi Kerusi Malas Kata Arik Kerusi Malas Betul Malas betul Oh Sedap ni Kalau Kalau Duduk Atas ni Kan Kita goyang 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 Boleh tertidur Adik Aiman Fitri pun kata Kerusi Malas Best Adik Kairinism Kata best Wow Ok Haa Dia bergerak ni Haa Ok Ok Aku Kerusi tu bergerak Dia Tapi Orang yang tak ada Kat atas tu Haa Ok Kita tengok tulisan dia Haa Memang dia akan berpusing je tu Ok Kerusi Dia buang Haa Kalau kita tengok ni Haa Kan I ni dia buang Dia pangkah Dia pangkah Kalau kamu Bajar yang Haa Dengan Haa Siapa dah Ustazah Raslina Minggu lepas kan Dia buang I ni Dia letak Ruhkah Sahaja Haa Ni Wow sama dengan A Wow sama dengan U Sin Sama dengan S Ya Sama dengan I Dia buang ni Haa Dia buang Ramai yang menaib Di ruangan chat Ustazah Semua jawab Haa Kerusi Ejaan yang sama Haa Haa Lepas tu Kita tulis Kita tulis Haa Ustazah pun tulis Satu Jadi ke tak ni Haa Tulisan ni Kadang anak-anak ni Dia urusin dia Kadang dia buat Macam ni Dia buat Tak cukup Tak cukup Satu Ataupun Dia tambah Satu Dekat belak Depan ni Dia jadi Empat Kebiasaan Kalau Kalau Ustazah cek Masa Sekolah lah Sekolah Kadang tertinggal Satu Sik Haa ni Sin dia Kadang tambah Satu Sebab tu Ustazah suruh Dia Ulang Sampai Betul Ya Kamu kena cek Biar betul Lepas tu Satu lagi Kesalahan dia Dia tulis macam ni Dia tak Dia buat Sin Macam mana Macam tu Dia tak ada Ya tu tak ada kepala Haa Ya betul Haa Kesalahan Ni salah lah Haa Salah Dia tak ada kepala Dia tak tulis Kepala Ya ni Dia tak tulis Kepala Ya Ataupun Dia tambah Haa Dia tambah Satu Sin Haa Itu Kebiasaan Okey Kalau boleh Kamu latih Tulis Sin ni Ada tiga Satu Dua Tiga Dan Kalau Ya ni Di hujung Dia kena Ada ke Kepala Okey Betul Betul Saza Boleh dah kita Berhenti dulu Kita bagi laluan kepada iklan Boleh Boleh Okey Alhamdulillah Baiklah Elok rasanya kita memberi laluan dulu kepada iklan Okey Sebelum itu Saya ingatkan sekali lagi Link sejil boleh didapatkan pada bahagian chat Sila ambil perhatian link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live nanti Pastikan anda menggunakan email e-didik yang betul Kesalahan memasukkan email tidak akan dilayan Betul Tuisyen online percuma Tuisyen online percuma Layari www.akademyoutuber bagi mengikuti tuisyen online secara percuma Prasekolah Sekolah rendah Sekolah menengah Semua ada di Akademi Youtuber Rujuk jadual di laman sesawang www.akademyoutuber.com Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya Tuisyen online percuma Mestilah Akademi Youtuber Ok Alhamdulillah Ustazah dapatlah merehatkan diri sekejap ya Ustazah ya Ya Alhamdulillah Ustazah minum air kejap tadi Ok Alhamdulillah Ustazah boleh teruskan Ok kita sambung lagi Dengan pelajaran kita Ok Sejadah Sejadah ni digunakan untuk apa Haa masa mana kita kita guna tu Sejadah Haa kalau anak-anak Haa kalau orang Islam ni memang Lima kalilah kita kita guna ni Ya betul Ya betul Haa dia sama juga Depan dia pun ada S juga Sejadah Ok yang jawab tu ada Yang jawab solat Masa solat Ustazah Haa masa solat Kita belajar minggu lepas kan Minggu bukan minggu lepas Minggu sebelum tu kita belajar tentang Solat 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 betul kan Kita belajar tentang solat Jadinya kita guna ni Sejadah ni Lima Kali sehari Kalau kita buat sunat Kita guna dah banyak lagi Banyak lagi lah Haa sejadah ni Haa Ok S tu dia melompat kejap Ok Haa sejadah ok Ni sejadahnya Banyak lah sejadah warna biru Warna hijau Warna Warna Banyak lah Kalau di Di masjid tu dia panjang Dia panjang terus Dia letak dah Haa Kalau di masjid Kalau di rumah ni Dia satu-satu macam ni lah Dia panggil Kalau di masjid tu dia panggil Kapek lah Kapek sejadah Haa Yang tu dah Dia dah letak Haa Kita tak payah Haa tak payah ni lah Kita terus pergi Sambahyang Ok Ramai yang jawab Semua soalan Ustazah Alhamdulillah Lima kali Sehari Yang wajiblah Lima kali Ok Sejadah tengok lah Perkataan dia Sin Macam tadi juga Kita nak tulis dia Haa Ustazah guna pen Ok Sin Kena ada tiga Satu Dua Tiga Lepas tu Jim Jim Alif Letak titik Di bawah ini Dan Ok Kalau Kalau Perkataan dia Kalau dalam bahasa Arab Dia tambah Alif lam Kat depan Kalau bahasa Arab lah Ya Haa Dia tak Tapi dia belakang ni Ada Ta Mabutah Haa As sujud As sajadah Sajadah Dia perkataan Daripada sajadah Sajadah ni Sajadah Haa Perkataan nasa dia lah Dalam bahasa Bahasa Arab As sajadah Haa Kalau kamu ni lah Ok Kita sujud Kepada Allah Kan Ya betul Sehari Ok seterusnya Ini uruh K pula Uruh K Tadi Kita urus S Sin Haa Uruh K Kita nak tengok Khot Haa Khot ni Haa Kalau kamu tengok Mirror di sekolah tu Adalah Dekat masjid-masjid tu Dekat atas-atas tu Dia ada khot kan Khot Hmm Khot ni cantik Kalau orang pandai khotnya Ya Allah Sazah tak pandai Haa Tengok ni Khot dia Cantik kan Haa Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Haa Khot dia Khot Cantik sangat Haa Khot Dia perkataan asal dia K-S K-S Khot Haa Khot Khot dia Haa Kalau khot dia tambah Dia bersamaan Dengan K-S Haa Adik Nurilah kata Saya pandai khot sikit Sazah Pandai khot sikit Ok Alhamdulillah Kalau Kalau Agi tu Masa PKP tu Sazah buat Masa mula-mula tu Ustazah buka Group latihan pendidikan tu Ustazah suruh Haa Anak-anak tu tulis khot Haa Masa tu Rasanya khot tu Masa raya kot Deh Haa Yang berjaya tu Ustazah Sponsor Sponsor Boleh baju raya Haa 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 Best ni ya dia Haa Best Lama dah Ustazah tak buat Haa Tak buat pertandingan Sebab sibuk kan Nak buat video Nak live lagi Apa lagi Cumanya malam ini Di akhir Ustazah akan Haa Bocor eh Tak payah bocor Lagilah Haa Nanti berubut-ubut Pulak Haa Ok Ok Ustazah ada soalan ni Ustazah Hmm Adik Nur Najwa Safiyah tanya Apa kaitan dengan tajuk kita menuju baikullah Tajuk-tajuk kita ni Tulisan-tulisan khot kita apa ni Haa Tulisan jawi kita ni Haa Sebab dalam buku ni Dia kedai tu dia jual Barang-barang sempena Haa Apa tu Kalau kamu tengok dalam buku Buku teks tahul plat tu Dia kedai tu penuh barang dengan Haa Apa tu Haa Kelengkapan Haji Umrah Haa Kelengkapan Haji dan Umrah Haa Tapi ni kita belajar ni Kita belajar Perkataan serapan bahasa Arak Ya Haa Jadinya Haa Tadi macam Haa Apa tu Masjidin Nabawi tu Kita nak pergi kan Baitullah kan Haa Tu perkaitan dia Haa Ok Dia ada kedai Tapi Ustazah tak jumpa Haa Apa ni Background kedai Haa Jadinya Ustazah buat macam ni lah Ok Kita belajar ni Perkataan serapan bahasa Arak Haa Kalau awal-awal kamu tengok tadilah Kan Ustazah kata PDVC tu Fokus kepada Haa Perkataan serapan bahasa Arak Haa Ok Seterusnya Tabun infak Haa Ni Kamu jumpa tabung ni Biasanya dekat mana ni Tabung-tabung ni Haa Kalau kamu boleh jumpa lah Jumpa kat mana ni Tabung ni Haa kat mana tu kita jumpa Biasa kita tengok kan Tabung ni Kita pergi mana Kalau kita nampak ni Haa Adik kata dekat masjid Biasanya Biasanya orang laki lah Haa Adik Adik Aiman Azia kata masjid Masukkan Haa Masukkan Duit dalam tu Haa Adik Azhar kata Masjid Izwan Bahtiar masjid Haa Adik Nurumairah masjid Haa Alhamdulillah Alhamdulillah Kamu tahulah Mesti kamu Pergi masjid lah tu Kalau kamu tak tahu tu Kira Tak tahulah Kamu tak pergi Tak pergi masjid lah Haa Tapi sekarang ni Sebab covid kan Covid kita 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 kurang Sikit lah Tahun ni Haa Kita umrah Haji pun tak pergi Ya Sebab covid ni Kita minta Dengan Allah Negara kita ni Bebas covid lah Ustazah pun tak Tak larat dengan Anak murid Belajar Online sahaja Macam ni Okey Kita tengok perkataan dia Tabung infak Tabung infak T Sama dengan T Atau Sama dengan T Haa Haa Ya Dia tak ada Buang ni Dia full Haa T A B U M Tabung Haa ni 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 Haa Perkataan bahasa Arab dia Infak Ya Tabung ni Bukan bahasa Arab lah Infak ni bahasa Arab Asal Asal dia Kan Tabung ni bahasa Melayu Infak ni Baru bahasa Arab Baru bahasa Arab Haa Okey Seterusnya Haa Kita Kita kena cepatkan sikit Sebab nak naik konti kan Haa ya 20 minit ni Alat Pengira Tawaf Dulu kita guna Tasbih Tapi sekarang ni Dia ada alat canggih ni Haa betul ke Dia kita letak dekat Letak dekat jari Kan Letak dekat dekat je kan Ya Haa Sekarang ni dia 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 modern Modern Haa Alat Pengira Tawaf Modern lah sekarang Ramai yang Mudah Senang lah mudah Mudah dan Tepat Betul Kalau dulu yang bersih tu Sasah Haa Kalau dulu kan bersih tu kan Ketek 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 Bunyi kan Kuat bunyi kan Yang ni dia dah Inovasi sikit Haa Inovasi Buku doa dan Sikir Haa ni banyak lah Mak surat ke Apa kan Contoh je lah Ya Buku doa dan Sikir ni Biasa kita bawa tu Kita Biasa kita bawa tu Yang kecil lah Mak surat tu kan Kecil sikit kan Jadinya tak adalah Kita nak Bawa Benda-benda besar Masa nak pergi Haji dan Ummah Haa Ya Betul Ok seterusnya Mashaf Al-Quran Haa ni Al-Quran ni Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Haa Penghulu Segala Nabi Dia sebagai Al-Quran ni Sebagai mu'jizat Kepada Nabi Muhammad Kan Alhamdulillah Kita nasib baik lah Kita ni jadi Umat Muhammad Yang Dapat Minta-minta Kita dapat syafaat Daripada Nabi Muhammad Haa Kalau kita dapat Syafaat Alhamdulillah Maka Masuklah Kita Syuga Kita minta Semualah Kalau yang berada Di 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 Live chat Ke Di mana Kita minta Sama-sama Semua Kita dapat Masuk Syuga InsyaAllah InsyaAllah Ok seterusnya Kitab Hadis Haa Hadis Kitab Al-Kitabu Al-Hadis Kitab Hadis Hadis ni Hadis sama ada Hadis Hadis ni diturunkan kepada Nabi Muhammad Sahaja Kan Ada hadis Kudusi Ada hadis Kalau kudusi tu Daripada Allah Kalau hadis Hadis Nabawi Lebih banyak lah Ok Seterusnya Kain Ni kain Ihram ni Wajib Kepada Orang Lelaki Haa Yang berwarna Putih Kerana putih Dia tak boleh Jahit Hanya Kepada Orang Lelaki Kalau perempuan Kita pakai Telekong Nak Nak pergi sana kan Kita pakai Telekong Ok Nak cepatkan Sikit Air Zamzam Haa Air Zamzam ni Sekarang ni Usaha tak pasti Dalam lima Lima kilo ke bawah balik Boleh buat balik Ya lima liter Eh lima liter Haa Lima liter sahaja Dulu banyak Dulu sepuluh kan Dulu sepuluh Sekarang ni dah Dah sikit lah Tapi tahun ni Kita tak Rakyat Malaysia Tak pergilah Buat haji kan Sebab Covid Air Zamzam Tengok Haa Tengok Tengok perkataan dia Nanti Dekat Lepas ni Usazah nak Nak tanya Ok Seterusnya Debu Tayamu Haa Dia mudah sekarang ni Dia tak Biasa tayamu ni Kita guna tanah kan Tapi sekarang ni Dia dah ada Dia dah ada paket dah Dia buat Dia dah buat Siap dah Senang Haa Beli dia Usazah kan Kerja dekat kedai tu Haa Biasa adalah Kedai Arab ke Kedai nak pergi haji ke Biman Senang Ok Jadi tak Haa Ni Masa untuk naik konti Ok Ok Baiklah Haa Tiba dalam masa Yang nanti-nanti Ustazah nak Ni kan Nak 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 untuk konti Ya Ya Ok Jadi Saya ingatkan Sekali lagi ya Ok Untuk menjawab soalan Haa Saya ingatkan Supaya murid-murid Haa Boleh klik link Di stream Yat Haa Jika ada Dipaparkan kejap lagi Ok Haa Kemudian Pastikan mikrofon Dan kamera Berfungsi dengan baik Sebelum menekan link Kemudian Mutekan juga Mikrofon Sehingga Tiba giliran Ok Seterusnya Haa Tutup Tutup YouTube Sekiranya telah berjaya Masuk ke dalam stream Yat Bagi mengelakkan Suara bergema Dan jangan lupa Perkenalkan nama Dan dari sekolah mana Ok Ok Link dah ada Di papanan tu Tahun 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 berapa Ok Ok link dah ada Ok boleh Ada siapa-siapa Yang Haa Nak masuk Ok Siapa tu Adik kita Namanya Ahmad Razik Betul ke Ya Betul Ahmad Razik je Yes Ok perkenalkan diri Haa Adik Ahmad Razik Haa Nama saya Ahmad Razik Bera Fikbal Haa Tahun 4 Dari sekolah SK St. Paul Oh Dari SK St. Paul Yes Ok Ustazah Ok tahniah Ok dah bersedia Untuk menjawab soalan Dah seder Sudah seder Ok Ok ni gambarnya Haa Masjidil Haram Ataupun Masjidin Nabawi Haa Masjidil Haram Haram Ok kita tengok Jawapannya Ok Tahniah Tahniah Adik Ahmad Razik Terima kasih Terima kasih Jumpa lagi Ok Ok ada Adik yang seterusnya Ok Ok siapakah itu Adik Fika Betul ke Adik Fika Adik Fika ke Namanya Perkenalkan diri Adik Rika Assalamualaikum Saya dari Segolah Kebangsaan Tasik Damai Nama Mosera Mosera Moserafi Akhtarika Ulang semula Apa tadi Ulang semula Moserafi Akhtarika Oh Allah Susahnya Susahnya nama Nama orang Arab Ni Ya Ok Fika Fika Ok Fika Dah sedia Dah Ok 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 yang pertama Mushaf Al-Quran Kitab Hadis Jawapannya Kitab Hadis Kitab Hadis Tengok betul-betul Kejap-kejap Nampak tak gambar tu Mushaf Al-Quran Atau Kitab Al-Quran Kita tengok Jawapan dia Alhamdulillah Betul Alhamdulillah Betul Yang atas tu Mushaf Al-Quran Ok Betul Alhamdulillah Ok Tahniah Ok Terima kasih Adirika Yang ketiga Ada lagi Ok Siapa tu Adik Nur Damya Darwisha Perkenalkan diri Eh Hilang Hilang Terputus Dari radar Ada lagi Seterusnya Adik Nur Alisha Syafiqah Dari mana adik SK Alamun Pudu Kedah Adik Nur Adik Nur Nur Alisha Syafiqah Ok Ok Alisha Dah 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 Ok Yang ketiga Air Masak Air Zamzam Air Zamzam Air Zamzam Kita tengok Jawapan Ok Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Ada masa lagi Tak Ada masa lagi Ustazah 10 minit Ok Kita teruskan Dengan soalan Yang keempat Adik Adam Haris Dari mana Adik Adam Haris Saya dari sekolah Kemasaan Bukit Rimau Sekolah kemasan Dari sekolah Kemasaan Bukit Rimau Bukit Rimau Selangor kan Ke mana Bukit Rimau dekat mana Haa Ada kasar Haa Haa Kau selangor Betul lah Haa Haa Dah sedia Tahun berapa ni Haa Tahun lima Tahun lima Ok Dah sedia eh Dah Ok Tengok Haa Tersalah ni Ok Ok Ini gambar Masjidil Haram Ataupun Masjidin Nabawi Masjidin Nabawi Masjidin Nabawi Kita tengok eh Ok Betul Tahniah Betul Tahniah Ok Ada lagi Sarah Ok Ada lagi tak Ok Ok Adik Asmak Oh Asmak ni Memang penghujung tetap ni Penghujung tetap Adik Asmak Ok Perkenalkan diri Adik Asmak Ok Asmak Dari sekolah mana Asmak Adik Asmak Tak dengar Asmak Tenyum je tu Haa Adik Asmak Dari sekolah kebasaan Yang paham pecah Kuala Kubu Baru Selangor Semalam naik kan Konti kan Betul tak Semalam ada Ya Ke Asmak salah orang eh Nama Asmak Juga Asmak lain ke eh Ok Tengok eh Haa Jawapannya mana Haa betul Haa betul Ada Jawapannya mana Asmak Haa Atas Mashaf Al-Quran Kitab Hadis Kitab Hadis Kitab Hadis Ok Tahniah betul Tahniah Adik Asmak Kitab Kitab Hadis Haa betul tak Alhamdulillah Betul Asmak Ok Ok Seterusnya ada lagi Seterusnya Berbebut ni Susah nak masuk Konti Ok Seterusnya ada Adik Nur Ain Hidayah Ok Dah sedia Tengok jawapan dia Ok Sedia eh Adik Nur Ain Dari mana ni Sekolah mana Nama saya Nama saya Nama Hidayah Dari SK SK Sungai Tongkang Nek Batubahat Johor Ok Tahun Tahun 4 Tahun 4 Ok Tengok gambar ni Yang pertama Sejadah Yang kedua Sujud Yang mana Jawapannya Sejadah Sejadah Kita tengok Jawapan dia Ok Betul Tahniah Tahniah Terima kasih Adik Nur Ain Hidayah Ada lagi Tak masanya Ok Ada lagi Ada 6 minit lagi Ada 6 minit Ada lagi Soalan ni Ada ni Adik Aisyah Dan Hatirah Dua orang ni Ok Kembal ke apa ni Ok Usahazah tak nak Baca ni Haa Yang mana Jawapan dia Haa Ok Kain Isham So kain Isham lah Kain Isham Kemudian Pilih mana satu Jawapan dia Kain Isham Kain Isham Haa Kita tengok eh Haa Betul Tahniah Tahniah Adik Aisyah Dan Hatirah Terima kasih Sama Sama Ok Seterusnya Masanya Ada Ada Ok Seterusnya Seterusnya Adik Dayana Adik Dayana Hari tu pun Ada juga Adik Dayana Kan Hari Rabu Itu kan Haa Ok Dayana Daripada Sekolah mana Dayana Hari dari Sekolah Ejah Pempermeteri Kuantan Kuantan Setahun Tahun berapa Adik Dayana Tahun lima Tahun lima Jawapannya Mana Ejah Kemudian Pilih jawapan Sebutkan jawapannya Zikir ke Tak sepih Zikir Zikir Kita tengok ya Ok Ok Tahniah Eh Tahniah Adik Dayana Terima kasih Dah Masa kita Ya Ustazah Ada lagi Masakah Ada Tiga minit Lebih kurang Ustazah Ok Kiranya Nilas eh Ok Boleh Ok Ada lagi ke Adik Nur Kristina Iman Kristina Iman Ok Tengok Perkataan Ini Kristina Daripada Sekolah Mana Kristina Sentia Setia Setia Taun Setia Ok Ok Jawapannya Dai ataupun doa 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 Okey tahniah Okey tahniah adik Nur Kistina Iman Terima kasih kepada semua Terima kasih Yang naik konti Malam ini Sila kontak ustazah balik Dekat link telegram Ustazah Best dia Ada apa tu Ustazah akan bagi Bagi top up Nanti kamu PM ustazah lah PM ustazah dekat Apa tu Dekat telegram ustazah tu kamu lagi Timi Nurulhaizah85 Ataupun Kamu search je ataupun FB nanti hujung ustazah akan Share kan Kamu nak cari mana ustazah Okey Okey Kita Kita ada laki latihan sebenarnya ni Okey dah Dah ni ustazah Mencuburui kita Ya Okey Okey Kamu boleh cari ustazah di latihan Pendidikan Yang ni Geruk telegram ustazah Biasanya selepas Selepas live Ustazah akan bagi latihan Nanti kamu boleh Boleh buat latihan Tapi Yang ni ustazah tak buat latihan Lagilah Esok hari baru ustazah buat Okey Kamu boleh cari juga Yang tadi Yang masuk konti tadi Kamu cari ustazah Nurulhaizah Zakaria Ataupun Insta ustazah Biasanya ustazah akan Nilai aktif FB Okey Lepas tu Kamu vote ustazah Vote ustazah Haizah Kalau boleh Lima bintang eh Lima bintang Lima bintang Okey Selepas ni Okey 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 Jangan lupa subscribe channel ustazah Kita nak berlepas dah ni Kapal terbang pun nak berlepas Okey Jangan lupa Kalau kamu belum Tekan butang subscribe Kat bawah tu Kalau warna merah lagi Kamu tekan Kalau dah Jangan tekan lagi Biarkan Subscribe tu Warna merah Eh warna Kelabu Haizah Tengok Dan nervous Okey Jadi unsubscribe Pula ni Kalau ada masa Kita akan jumpa lagi Pada Tahun Depan Sebab 18 ni ustazah balik Kampung Kelantan lah Okey Kapal terbang tu nak berlepas Kita tengok Kapal terbang tu berlepas Okey Yang last sekali Terima kasih Haa ni Kredit kepada semua yang menolong Ustazah malam ni Moderator kita Ustazah Azlin Host Ustazah Anissa Pemberhati Ustazah Syedah Dan Cikgu Hasnita Terima kasih Bye bye Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sila ambil perhatian Link tersebut Link tersebut akan Tamat Dalam tempoh Setengah jam Selepas live ini Pastikan Menggunakan email EDD yang betul Kesalahan Memasukkan email Tidak akan dilayan Link Sijil juga Akan diletakkan Di bahagian komen Setelah Selesai Siaran ini Anda juga Boleh vote Ustazah Nurul Haizah Selaku ketua Panitia Agama Islam Di portal ini Tekan Https Dot Tiny.cc Slash Ustazah Nurul Haizah Okay Bagai tanda penghargaan Mari kita like Subscribe Dan share Channel presenter kita Pada malam ini Ustazah Nurul Haizah Official Kelas seterusnya Untuk subjek Pendidikan agama Islam Adalah pada hari Ahad Sembilan setengah malam Sebelum kita mengakhiri Kelas kita pada malam ini Saya ingin mempersilahkan Ustazah-Ustazah Yang berada di dalam konti Untuk memberikan Sepatah dua kata Dipersilahkan Ustazah Umi Sida Okay InsyaAllah Nanti saksikan saya Minggu depan Jumpa nanti Okay Terima kasih Ustazah Yang seterusnya Ustazah Anissa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tahniah Dapat ikuti Kelas malam ini Teruskan mengikuti Kelas-kelas tuisyen Bawah Akademi Youtuber Okay Seterusnya Cikgu Hasnita Terima kasih Ustazah Azlin Assalamualaikum Dan selamat malam semua Cikgu nak ucapkan Syabas dan tahniah Kepada semua Yang ikuti kelas kita Pada malam ini Teruskanlah menuntut ilmu Dan cikgu doakan Anda semua Menjadi Insan yang berjaya Dan cemerlang dunia dan Akhirat Amin Amin Dan seterusnya Ustazah Ustazah Azlin SKS3 Okay Kita jumpa lagi InsyaAllah di lain waktu Okay Baiklah pesanan terakhir Kita boleh layari www.academyyoutuber.com Untuk mendapatkan Info terkini Dan jadual kelas Tuisyen Percuma Jom kongsikan Portal IU ini Kepada semua Rakan-rakan dan Guru-guru Di seluruh Malaysia Juga diingatkan Semua kelas online Percuma ini Boleh ditonton semula Melalui link Yang dikisikan Di Portal IU Semoga kita Mendapat manfaat Daripada kelas-kelas Yang dijarankan Ingat Hashtag Bermula Percuma Selamanya Percuma InsyaAllah Yang baik Datangnya dari Allah Dan sebarang kekurangan Datang dari kelemahan Kami sendiri Sekian Assalamualaikum Dan selamat malam Berikutan pengumuman Penutupan sekolah Sehingga akhir Persekolahan Pengajaran dan Pembelajaran Secara home-based learning Tetap diteruskan Oleh itu Kami di Akademy Yucuba Menyediakan Tuisyen online Percuma Pertama Di Malaysia Dari Persekolah Hinggalah Ke Sekolah Menengah Dengan kerjasama E-didik Malaysia Dan Kelab Guru Malaysia Kenapa bayar Jika anda Boleh dapat Percuma Bermula Percuma Selamanya Akan Percuma Manfaatkan Peluang yang ada Jangan tunggu lagi Setailah Sekarang Untuk Maklumat Lanjut Layari www.academyyoutuber.com Dibawakan Dibawakan kepada anda Oleh Akademy Youtuber Dibawakan Dibawakan Jangan lupa Dibawakan Jangan lupa Terima kasih.